Intro Oke balik lagi bareng kita di RPG episode 54 ya Sorry 54 Sorry kita libur tanpa ada announcement sama sekali ya Karena ya kita announcement nya langsung ketika lagi di live doang sih Gak ada RPG seminggu kemarin Sebenernya konten basically kemarin yang ngisi izit nih semua tuh Iya Ada Dynasty Warrior nya sama Ayuden Dan sebenernya 2 minggu jadinya malah yang nambah komen nya lebih banyak ya sebenernya Gak Tapi yang di live bilang pada Ya tapi ternyata cuman sedikit Oh sedikit Ya 50 sih sebetulnya Cuman most likely Most of them Itu ngejawabnya yang ngejawab si topik kita Nih temen-temen kalo yang mau ikutin RPG Jangan jawab yang ada di judul di bawah ini Jangan 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 Karena gak akan kita bacain Kalo kalian mau ikutin konten RPG Kalian jawab pertanyaan yang ada di akhir video Itu yang akan kita bacain untuk minggu depan Nah yang ikutan itu bakal ada best answer Dan bakal dapet hadiah ya Rulia 12 rebus di Muale Kecil memang Ya kecil memang cuman Ya lumayan aja lah guys ya Kita cuman bisa ngasih gitu Dan kita pengen appreciate aja buat kalian yang memang Sudah effort untuk cerita di kolom komentar di bawah Betul sekali ya Dan untuk di episode kali ini Pertanyaannya adalah game yang seru dan bagus banget Tapi nanggung Udah emang bagus sih Padahal bagus di game tuh ya Bagus Tapi entah kenapa kalo bisa di improve tuh lebih bagus lagi gitu Jadi nanggung banget lah Ya dan kita udah kumpulin 9-10 ya Untuk jawab-jawabannya Yang menurut kita menarik ya Jadi kita langsung ke jawaban pertama Itu dari Flammy56 Flammy56 Lo kok di re-upload? Kagak anjir Gak ada upload Tapi dia jawabannya adalah game nya Itu Fire Emblem Fate Conquest Alasannya simple Karena gameplaynya Gue tau kalo game play Fire Emblem itu Banyaknya taktik giliran Tapi gue kira game play Fire Emblem Fate ini bakalan musho Soalnya waktu intro Sandre sama Iroma Itu kan lagi perang Dan disitu gue kira bakalan musho Karena ada banyak banget NPC prajurit Tapi pas game Malah taktik Menurut gue nanggung Karena intro nya menurut gue udah epic banget Oh tapi oke poinnya gue dapet ya Apalagi termanya juga Jepang jaman Senggoku katanya Yang mana kalo diliat dari ini Ada Pak Sarah, Samurai Warrior Yang story nya menurut gue juga bisa katanya di main story itu Dan juga ending nya buat gue banyak Dan itu gue semua belum kebuka katanya ending nya Tapi dia langsung dapet happy ending yang kerajaan itu Dan itu damai katanya Menurut gue Fire Emblem lebih cocok dijadiin game musho Daripada taktik game Konsep kerajaan yang dibawa di game ini Gue udah mainin game Fire Emblem Warriors yang versi 3DS Tapi gue mainin nya ga sampe tamat Karena pengen ngumpulin duit dulu Buat ngumpulin into the switch katanya Jadi dia nginiin si Fire Emblem tuh ngiranya musho awal ya Tapi respect nya adalah dia tamatin Fire Emblem made nya Karena awal kan dia ngeliat dari trailer nya dulu kan Wih musho nih Akhirnya dia download gamenya Dia mainin, aduh kok taktik tapi dia mainin sampe abis Sampe kelar Sampe kelar itu yang gue respect Spek nya disitu Nah kalo kalian nyari yang musho Fire Emblem yang ada Three Houses ga sih kalo salah Eh Three Hopes Three Hopes Sama Fire Emblem Warriors Warriors Udah itu dua Kalo kalian pikir Fire Emblem lebih cocok Lebih cocok game Warriors Emang ga mainin yang itu Ada sebetulnya Dan kalian bisa nilai Apakah Fire Emblem sebenernya cocok apa tidak Jadi game musho Kalo buat gue Tidak sama sekali Kalo diadikan game action adventure Typical game blue fantasy reeling Engga Engga juga Lebih cocok itu kayak Iya ini Apa kemarin tuh game strategi baru Unicorn Overlord Sumpah Lebih cocok kayak gitu Hah lebih cocok kayak gitu Iya RTS gitu loh Real Time Strategy Dulu kan Fire Emblem ga digantikan banget kan Kalo jadikan RTS mungkin lebih Face Pacing nya bagus jadinya Ya kita ngerti lah jawabannya Thank you tapi ya flame Iya berarti ini nanggungnya itu karena Ekspektasi ya Ekspektasi Ekspektasi yang salah gitu ya Lanjut Oke lanjut Jawaban kedua Itu adalah dari Ida Bagus Hero Bagaskara Oke Yang bagus tapi nanggung buat gue adalah EA Sports EFC 2024 Katanya Alasannya ya mungkin karena gue maniak game bola juga ya Gue udah love head relationship sama game-game EA satu ini Gamenya bagus ga ada saingan Grafenya oke Game playnya jangan ditanya Tapi si developernya tuh kenapa kayak nanggung banget Masukin fitur-fitur yang sebenernya untuk sekelas E Bisa dimasukin Contoh Contoh di EFC 24 ini Bisa biasanya fitur match intro itu dihilangin Udah ga ada lagi tuh Pas career mode dengerin anthem UCL Sambil liat pemain baris kedua Banyak pemain yang lama banget dapet real face Bahkan pemain yang lagi naik down banget Dapet real face nya juga katanya Oh Plus bisa-bisanya banyak tim Liga Italia ga dapet lisensi Oke Ketika sistem academy nya kurang banget Yang pernah career mode pasti ngerti Yang pemain career mode Career mode ya Ini Hasna ya Ini Hasna Nah Arroh mau ngambil Bosen sekalian gue nge-react ya Jadi gue mengerti Agak aneh juga sih Karena buat gue Si career mode anthem itu Ya yang dengerin UCL Pemain baris tuh Memang sih bikin feel Main bola nya jadi main bola banget ya Karena bener-bener seolah-olah Kita lagi di match beneran gitu kan Apalagi ketika kita jadi manager Si tim kita masuk final Harusnya ada itu kan Scene itu tuh ya Pasti kita skip gitu loh Sebenernya ya Itu fitur kecil sih Buat gue Dan pasti E udah reset sih Harusnya ya Harusnya udah reset untuk menghilangkan itu Nah untuk real face Sejujurnya sulit ya Untuk update-update terus ya Karena pemainnya banyak banget gitu loh Apalagi kayak Misalkan pemain-pemain Indonesia Misalkan kayak Pratama Arhan gitu kan Pasti mukanya belum ada kan Gak tau sih gue gak main yang 2-4 ya Terus masalah lisensi Rebutan soalnya sih Kan kalo lisensi tuh Sama PES juga Sama game-game bola lain juga Jadi tetap harus ada yang dikorbankan sih Karena lisensi aja itu udah gede banget sebenernya Wajar aja ya Wajar aja Maksudnya kalo lisensi Ya mereka juga gak bisa semudah itu lah Kasih lisensi kan Maksudnya kan Ya orang mereka ngambil lisensi UCL aja setengah mampus Iya kan Nunggu PES kontraknya abis dulu kan Baru bisa ngambil UCL itu Kalo lu setuju tapi nanggung untuk game ini Kehitungnya Atau yaudah aja Walau gue yaudah aja Yaudah aja untuk si EFC ya Tapi kita lanjut ya Itu dari PINPO570 Katanya Grandblue Fantasy Relay Tujuh gue Nah kan game yang bagusnya di late game Ya mirip sama MH series Ini franchise game pertama gue yang main game ini Karena diajak temen-temen discord Bener-bener suka banget sama combat mekaniknya Tiap karakter punya cara battle yang keren-keren Dan tiap karakter bisa dibilang sesuka hati kita Dan semua karakter bener-bener gak ada yang under power Tapi ada beberapa juga sih yang OP banget Nah betul Banyak reviewer yang bilang Grendingnya bener-bener hard Tapi menurut gue yang main bang sama temen-temen Jadi gak berout buat Grendingnya Yang buat jadi tamu menurut gue sih Dari segi story-nya yang bener-bener mediocre Dan terlalu daging di akhir-akhir Dimana kita ngelawan itu boss sampe beberapa kali Contisnya juga gampang banget ketebak Betul gue juga belum coba sih 2 akwater barunya Yang keluar bulan lalu kalo gak usah Oh iya gue juga belum tuh Dah sih segitu aja dari gue Dan gue setuju Ya gue memberikan game ini tuh kalo gak usah 8 Kalo di review gue 8 atau 9 Ya tapi disitu lu plusnya adalah story Salah satu plusnya Itu masih gue masukin plus karena In my opinion story-nya buat gue oke Untuk dimengerti oleh orang-orang Cuman emang Yang belum pernah main grand blue series Ya cuman emang again sama story-nya tuh yang bikin kurang Nanggungnya disitu juga gue setuju Karena memang di akhir itu drag-nya itu drag-nya parah Soalnya gue di kolos minus gue gue juga ngomong Story-nya bagus tapi ending-nya co Drag-nya banget Di satu tempat itu tuh lama banget Typical JRPG memang sih Typical JRPG dan typical anime lah Anime gitu kan Dan buat gue emang Ini tuh gamenya bagus Bagus banget Sama mungkin case-nya seperti Strange or Paradise Paradise ya Berarti rada-rada anjing di akhirnya doang Karena memang kayaknya gue ngerti sih Disitu kan mau dibawanya ke live service kan Jadi mungkin ceritanya akan ditambah lagi-lagi-lagi setelah itu Mungkin ya Tapi kalo gue ya yang bikin gue paling gak sukanya Setelah gue nyobain hands on itu ya Yang paling gue gak suka dari grand blue itu bukan dari cerita Nah gue nggak categories semua ya sudahlah mungkin ya Tombat Kompat gak masalah Kompat gak masalah Party-party gak masalah Misi Gua merasa game ini hanya Kumpulan misi-misi Misi, 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 misi dijalanin, misi dijalanin, misi dijalanin, misi dijalanin Jadi tanpa adanya transisi ke apa ya, ke story-nya gitu Jadi gak simulis gitu loh Oke Ini kayak misi baru nih, set, play Misi baru nih, play Misalkan kita contohin kayak R16 deh Lagi ya Itu kan ada transisi antar misi ke misinya kan Iya, iya, iya Nah ini gak ada gitu, patah aja buat gue sih Itu aja, hanya kumpulan misi-misi kalau buat gue Ya karena lu gak main full lah ya, maksudnya Kalau tapi itu bisa gue bantah, gak sepatah itu sebetulnya Karena memang dari setiap untuk story utamanya sendiri sih, nyambung nih Kese nyambungan, cuman yang memang bad-nya adalah ya itu Masuknya jadinya kita aerial, aerial mission lah Area Area, area mission gitu kan Iya, itu dia, jadi misi masuk area, misi masuk area tidak adem Cuman, ya itu yang lu gak tau adalah Si progress-nya tuh ya dari satu tempat ke satu tempat itu masih make sense dari cerita Sebetulnya, jadi mungkin itu yang harus lu taunya lah dari gue Jadi memang patah-patah tapi gak sepatah itu lah Iya, iya, iya Itu kalau gue yang bikin off pertama kali udah pengen lanjutin grand blue udah dari situ sih Oh ini tipikal game kayak game apalah gitu lah Iya, iya, betul Kayaknya kayak trail of mana, itu juga patah itu lumayan Oh, mending trail of mana ya? Iya, kalau gue trail of mana kayaknya lebih besar Oke, lanjut jawabannya dari awal 5, 6, 2, 5, 4, 2 Mohon maaf sebelum ya katanya, ini pendapat gue pribadi aja ya guys ya Menurut gue game yang bagus tapi namun adalah Zelda BOTW Oke, iya, menarik Ceritanya bagus, gameplaynya seru, banyak puzzle, mapnya luas keren dah pokoknya abang-abang di player 2 Kenapa kan? Kayak buah Kenapa? Ya namun adalah dari segi mapnya yang kosong dan luas Ya, iya, iya Oke, main di awal kita ada cutscene dikit tuh yang dari tebing ngeliatin luasnya BOTW Bener Bener pemandangannya bukan Tapi terdapat hasilnya mapnya kosong dan luas doang katanya Untuk berproyek sana kesini kita jalan kaki atau maksimal pakai kuda Mana mapnya BOTW banyak tebing-tebing itu kuda kan gak bisa manjat ya Harus dikasih vehicle yang manjat lah Harusnya bisa lah ya Karena kekurangan tersebut Nippondo menutupinya dengan fitur travel dari satu tower ke tower lainnya Agar player-nya Agar player-nya dah lah langsung aja travel kesitu Apalagi ada lagi sih tapi takut kepanjangan sekian terima kasih Gaji dan THR Oho, terima gaji dan THR katanya Oke, oke Tapi yang dia komplain-nya adalah dari mapnya yang luas Ma'an ya ternyata dari map yang luas adalah sebuah komplain ya Map bukan luasnya, kosong Luas dan kosong, iya Luas dan kosong sih sebetulnya Cuman kalo luasnya doang sih kalo kata gua Ya udah aja sih kalo kosongnya iya Memang bermasalah Iya gak sih? Sebenernya kosong, ya itu dia Sempet gua obrolin kemarin di live juga ya Kalian tuh gak apa-apa gak sih sama game open world gitu loh Contohin satu game open world yang gak kosong Gua bilang Most likely hampir semua kosong sih Iya, Ghost of Tsushima Ya kosong-kosong aja RDR kosong-kosong aja sebenernya Ghost of Tsushima menang karena keindahannya doang Iya Jadinya seru gitu Ya mungkin kalo gua bisa contohkan ya The Witcher yang gak kosong sebenernya Betul The Witcher Dan Horizon Zero Dawn gua suka banget Tapi buat gua juga kosong tetep aja Assassin deh Game-game Assassin Wah apa lagi Tapi kan rame Syndicate iya rame nya aja Oh iya Rame nya aja Tapi ya tetep aja gak banyak kegiatan yang bisa dilakukan kan Itu opini gua ya Iya 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 Nah si Zelda ini juga sama Ya ini kosong nih Zelda ini menurut kalian sebuah keunggulan apa malah BOTW ya BOTW Iya BOTW ya Keunggulan apa malah red flag banget nih untuk BOTW nih Karena ya semua game open world begitu sebenernya Dan si BOTW ini sebenernya ngakalinnya Agar tidak kosong Kebebasan ya Itu lah satu kebebasan Yang kedua adalah banyak hal yang memang bisa di Apa ya diambil di craft Di explore Tapi memang explicit aja gitu Maha Kayak misalkan Explicit apa implicit ya Kalo misalkan tidak keliatan Ya implicit banget Implicit ya Implicit kayak misalkan Korok Gak bisa kalian temuin di icon tuh gak ada Jadi keliatannya kayak kosong Jadi silahnya emang lu harus punya dedikasi yang tinggi gitu Untuk mencari gitu Untuk mencari kekosongan tersebut supaya jadi gak kosong Jadi gak kosong Ya terus kayak misalkan Bokoblin Buat beberapa yang fans Zelda banget Bokoblin tuh kayaknya di abisin Oh abis Gua sama Arul Tidak Gua hindari Bokoblin Jauh-jauh lah Jauh-jauh Karena gua tau kayaknya Bokoblin biasa-biasa aja deh Equipmentnya deh Gua mending cari ke yang aman-teman aja Iya kan Itu kalo gua sama Arul Jadi ya buat yang fans Zelda mungkin ini bakal menjadi Sebuah improvement yang sangat-sangat tinggi sekali dari game-game Zelda sebelumnya sih Paling kalo dari gua nanggungnya adalah gak ada leveling aja Oh gua setuju malah gak ada leveling Harus gak ada leveling Jadi maksudnya gak kerasa aja jadi kayak lu percuma Makanya kan kita berdoa mangin dari Bokoblin Kalo ada leveling lu pasti nyerang Bokoblin Kalo itu iya Iya kan Mungkin kalo ada leveling kita bakal lebih suka lagi se-explore Jadi menurut gua kalo nanggungnya disini adalah seri leveling tersebut Yang mana ya kita dapet Nyawa kita kan stats kita tuh based on senjata yang kita dapetkan Plus berapanya Dan juga Nyawa itu kan dari Iya bukan nyawanya kalo senjata Plus senjata Plus senjata berapa kalo nyawa kan lu dari shrine lah Orang-orang beda-beda lah ya Buat gua gitu lah Iya makanya Mereka itu Zelda itu instead of jadi in leveling Mereka bikinnya itu inventory management Betul inventory management Iya yang mana senjata bisa rusak Itu pun buat gua itu awalnya kekurangan Senjata rusak gitu kan Really senjata rusak Are you fucking serious man? Iya awalnya gua gitu Cuman akhirnya mengerti esensinya juga setelah dimainin gitu Lanjut kita ke jawaban kita berdua dulu Dari gua dulu Boleh deh Boleh deh Kalo gua tadi udah sempet disebut sama Arul Final Fantasy Stranding of Paradise ya Kenapa ini nanggung? Satu Ini tuh mengambil cerita dari The Legend of The Legend of The Legend Final Fantasy 1 Ternyata Eh memang iya Final Fantasy 1 Ngambil kisahnya Final Fantasy 1 Nenek moyangnya Final Fantasy nih ya Final Fantasy 1 Besar loh Besar loh Yang dia ambil ceritanya loh Iya yang kedua Dia mengambil genre Yang orang-orang tuh lagi banyak suka Souls Light Betul Orang-orang lagi banyak suka Tiap ada game Souls Light baru tuh Orang-orang main Orang-orang main Orang-orang main Era-era sebelum Elden Ring lah itu kan sebenernya game-nya Lagi taksel 3 mungkin ya harus dah Oh potensial sekali Pertama kali di announce gitu ya Gua udah ngebayangin Warriors of Light Ngelawan Malboro Ngelawan Tonberry Itu ke Souls Light gitu loh Kebayang gitu gua kebayang Wah keren banget Yang disediakan itu adalah karakternya Jack Oke Ini mungkin karakter baru Cuman Ini karakter kayak setengah jadi semua Every single one ya berarti Every single God damn one tuh Oke Semuanya Ini asal gimana nih Oke Kayak Jack aja tidak ikonik Iconiknya Jack Terus karakter-karakternya lagi The boy band one The Oh ada boy band The bulky one Sama Sampai gua gatau namanya Selain Jack doang ya berarti Selain Karena Jack juga catchy aja kan Ya 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 Jack catchy Just Jack Terus ada cewek yang rambut pendek Rambut panjang Oh ceweknya gak ada nih Yang setifa-tifanya Harusnya ada Harusnya ada Tapi lu lupa kan? Bukan Kalo misalkan dibikin ikonik dan penulisannya bagus Harusnya ada Harusnya ada Tapi tidak ada Gitu loh Konfliknya yang diambil juga sebenernya bagus guys Ini adalah cerita Tentang Sebelum Final Fantasy 1 Gila Berarti ini kan Final Fantasy 0 Namanya gede Gameplaynya soulslight Oh pertama kali gua nyobain gameplaynya Oh gila ini adalah soulslight yang bisa gua makan Karena tetep lu bisa bug 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 Tapi Memang susah Memang damage fungsinya gede-gede banget Dan dungeonnya tipikal soulslight Oke Gameplaynya seru abis Brandingnya seru abis Wah juga masuk tuh ya berarti Masuk Terus class-classnya juga seru banget Tapi cerita aja kayak What the hell Apa cerita tentang apa sih? Sebenernya gitu Oke 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 Di akhir lu mengerti Tapi the whole game itu ngapain Karena sebenernya kesimpulinnya hanya di akhir saja Tidak memperkuat hal-hal yang ada di sebelumnya Buildupnya tuh gak ke endingnya tuh jelek lah berarti Jelek tapi endingnya bagus Endingnya bagus Aneh gak? Buildupnya jelek Endingnya bagus Endingnya bagus Kenapa? Karena endingnya masuk ke Final Fantasy 1 Oh Jadi abis ending itu Final Fantasy 1 Pas cocok banget Pas cocok banget Oke 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 Itulah kenapa Final Fantasy Stranger of Paradise ya buat lu ya Zid Berarti coba Udah banyak banget nih game Final Fantasy yang masuk nanggung nih Emang nanggung semua sih Kecuali 10 mungkin ya 10 mah aman lah ya 10 aman 7 ribet Remake juga aman segitu Supaya 10 ada red flagnya juga sih Gara-gara ngeluarin seri keduanya Kita ke jawaban selanjutnya itu dari Albert Albert Sebastian Game baru sampe nanggung itu Coral Island Game Indo nih Gimana? Ini game farming simulator buatan lokal yang bagus banget Setuju Nungguin dari Kickstarter sampe bener-bener full release Begitu main saat full release Kagung banget sama kualitas gamenya Terutama kualitas grafik dan fitur-fiturnya yang lengkap Bener-bener Sampai-sampai ngajak temen kantor buat ikut main juga Tapi setelah jauh mainnya ternyata ceritanya belum lengkap Dan main event-event yang belum sempurna Padahal sudah full release Jadi nanggung banget mainnya sekarang di hold dulu Nah main nanti setelah update gede-gede ya Oke Gua mengerti Ya it's still a good game for him Cuman karena nanggungnya memang ya literally Developernya nanggung belum kelar gitu kan Nah itu juga yang gua mengerti Kenapa after si Coral Island release itu Kayak apa ya Ini kan game farming yang deserve untuk bisa diomongin terus-terusan Kayak Harvest Moon atau apa ini deserve nih Stardew Valley Stardew Valley Betul Setelah perilisan tuh ga ada lagi yang ngebahas lagi gitu Iya 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 juga sih Iya kan Gua ngikutin satu VTuber doang Yang for some reason dia mainin Coral Island cukup lama Dan cukup udah jauh juga progress dia VTuber luar sih Cuman selain dari dia Ga ada lagi sih sebetulnya Kalo gua ada kenal Apa bukan kenal sih Maksudnya ngikutin Youtuber Nintendo Switch Yang memang biasanya main game-game farming Dia main game itu juga Coral juga Coral juga Walaupun dari Nintendo Switch ya Dan udah dia berhenti gitu loh Ga dilanjutin lagi Ga ada kayak end gitu ga ada Iya 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 Karena memang ya kontennya abis ternyata Abis ternyata Aaaaah Kelar bukan abis ya Belum kelar Kita belum pernah main sampe full ya Ya kita cuman bener-bener main di itu juga kayaknya Demo ya harusnya demo ya Demo ya Art style-nya itu loh Itu unik banget sih Bagus banget Ya senang sekali Ya berarti tinggal ditunggu aja sih buat Albert ya Untuk si gamenya full release Yang beneran release dengan update-update gede-gede aja Oke lanjut Itu dari Souls 3 Souls S467 Game bagus tapi nam Apalagi kalo bukan Final Fantasy 16 Itu pun kita gedeg ya sebenernya Tapi kita diwakilkan oleh Souls 3 aja gimana Gua punya love hat sama game ini Gua suka sebetulnya Karakter di karakter Desain dunia Via Jepangnya Story ya sebetulnya Story ala efek lawan entitas dewa Tapi cukup oke lah Apalagi membandingkan sebelum NFL 15 Dan musiknya Gua jatuh cinta sama musiknya Dari salah pertama kali nonton trailer Dari top live spotify gua Terutama endingnya Catching Onesu Band musik buat gua tahun 2023 Kalo ditanya nanggungnya dimana Gua akan tulis cukup panjang Oke cukup panjang Combat Gua berepektasi Berekspektasi kalo combatnya Akan sekompleks di MC Karena mereka bawa combat Direktur di MC5 Ternyata tidak Terlalu simple Gak ada sistem elemental juga Gak buat fightnya jadi gak menantang Selain lo menchallenge diri lo sendiri Dari 0 damage tiap fight Sistem rarity weapon dan armor Juga absurd Ditambah lagi Udah mara rarity absurd Gak ada sistem efek Yang mereka masukin ke weaponnya Jadi disini lo Make weapon yang gede aja Damagenya udah gitu loh Eksplorasi juga gak menarik Gak rewarding tambah Lelet Lelet lagi katanya Sampai update DLC 1 kemarin Ternyata masih gak bisa tuh Togel analog buat lari Mereka Cocobo juga pake ada cutscene Dan Cocobo juga gak guna sebetulnya Karena duanya kecil loh Sebenarnya itu buat Mereka Cocobo Bawa waktu buat nonton cutscene riding doang Side questnya cukup bagus buat ngenalin Karakter-karakter dalam gamenya sebetulnya Cuman flow nya itu ganggu banget Lagi genting mau ke main story Tiba-tiba ada side quest muncul Udah gitu di eksekusinya juga Macem MMORPG katanya Macem FFXIV Cerita yang gore dan galak Di awal tapi melempem di akhir semua Jadi berasal kan nonton anime dan Power of Friendship Sebenarnya ini terlalu main aman menurut gue Dengan gak memasukkan semua unsur RPG Yang mereka punya Sayang banget FFXIV Yes itu yang ada di pikiran kita semua Sudah dikasih tau sama Souls 3 yang mana Karena kita semuanya setuju Ya Memang FFXIV ini Skor Enix Bener-bener main se-alman itu aja Aman Tapi berhasil Berhasil Karena ngambil player-player muda Jadi masuk ke Dunia Final Fantasy nya Betul Seperti review gue juga Game nya ini bagus aja Udah Karena musik Bener-bener nge-carry ini game sih sebetulnya Cari musik Dan juga cutscene icon nya Wah itu nge-carry the whole fucking game buat gue Cuman ingin kalo kita liat dari detail-detail Yang sudah disebutkan sama Soul Serino sangat-sangat lengkap Combat yang bener-bener lagging banget Dan bener-bener nanggung banget Gitu loh Karena gitu Combat itu juga Gue mengerti apa yang membuat Akhirnya gue mengerti nih Kenapa lu bilang Ini combat itu ketahan Apa coba? Nunggu Nunggu? Nunggu gimana? Nunggu skill Alright Ya betul Itu yang bikin ketahan Tapi FFXV juga gitu Nunggu ATB boost Nah tapi FFXV itu memang sistemnya Eh engga F7 bisa diisi ATB boost nya Ada item Engga Nyerang tuh ngisi Nyerang tuh ngisi FFXV Oh iya bener-bener Jadi maksudnya gimana lu nyerang Secepat apa lu nyerang Baru bisa penuh gitu kan Iya jadi lu dipilih Lu mau cepet ya nyerang Kalo mau nunggu ya bisa aja Bisa bisa oke oke Sedangkan ini kan Harus nunggu Ya kalo si Apa namanya Cooldownya 5 detik Ya 5 detik gitu ya Mending 5 detik kan Lebih kan Ya kadang 30 detik gitu Ya ada yang 30 detik loh kan Untuk yang ulti-ulti itu Iya betul Tapi itu nunggu nya kan agak kayak Kita udah ngeluarin semua skill Kita tuh Jadi beneran si combo itu Kayak cuma bisa Vuk pak 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 Gitu doang Iya sih Anjing sih itu emang Disitunya Dan kayak si Apa Ini icon banyak Leviathan Siva Ramuh segala macem Tapi yang gue gerget Segerget-gergetnya adalah Kenapa combo Setiap kita ganti itu sama Masih Apa iprit Iprid 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 aja terus gitu Iya bosen Sampai jujur ya Ini sih memang sebuah hot text aja Buat gue Gue sebel pake Iprid terus sih Oh lu sebel pake Iprid terus ya Kayaknya tuh harus ada Momen Kan ada momen dimana Jill jadi Siva kan Ngelawan monster something lah Yang di lava lava itu Iya 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 Pake Jill Iya cu Apa ya Iprid tuh membosankan buat gue Iya 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 Kita liat dari DMC nya Karena ini kan DMC katanya kan Yang directnya Di MC5 kan setiap lu dapet Senjata baru Gerakan tuh baru lagi Dantenya Nih kayak contoh Let's say pake Siva ya Pukul Segitiganya tuh Ngebeku dulu Gitu misalkan Terus ke atasin Cek ceng gitu lagi Bisa Keren kebayang gue Bisa banget Terus lagi misalkan pake Leviathan Pake kan dia pake tembakan air kan Keteling gun Dua Dua lagi Terus udah ke atas dia di dua 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 Terus lompat kayak jerat Gitu apa ya Ya iya i feel ya i feel you man i feel ya Ya ketahan banget jadinya Itu yang Ya semuanya sudah diwakil oleh Soul Street Soul Street lah thank you Soul Street udah mewakilkan isi pikiran kita Party Party itu paling parah Kacau sih Kacau banget party Yaudah lah FFX 16 bagus Aja Jelek Engga tapi nanggung Banget Kalian kalo lagi main FFX 16 sekarang Lagi progress Pencet start Di bawah ada tulisan Party Team Mana partinya Cuman ada doang gitu disitu Ada aja Ada aja Lanjut dari Azor Game paling nanggung menurut gue itu adalah Mafia 3 Coba kalo Mafia 3 gameplaynya gak kurang Pasti jadi best mafia Iya story mafia 3 itu udah bagus banget padahal Dan dunia juga udah indah banget Untuk dieksplorasi sayangnya kurang digameplay Singkat padat dan jelas Mafia 3 buat Azor Brinical Gue jujur gak mainin Mafia 1 Cuman karena dulu sempet hype Mafia 1 Terus ketika gue lupa sih mainnya Mafia 2 atau 3 ya Yang jelas gue tuh gak sukanya itu adalah dari segi misi aja Yang repetitif banget Karena kalo dari eksplorasi gue juga sebenernya gak suka Oke Typical GTA GTA gitu gue gak suka Yaudah Mafia di maafkan Tapi misinya itu Yang bikin gue kecewa Hmm Tapi gue lupa yang kedua apa yang ketiga ya Karena misinya tuh bener-bener kayak Repetisinya Wah ada orang nih kita bunuh Ada orang nih kita bunuh Karena cara bunuhnya sama Oke Dari belakang Kenapa gak pake tembalkan? Apa gak ada? Efektifnya kan kayak gitu kan Diem diem Oh sneaky sneaky bastardnya berarti Iya Karena ada orang satu nih Masa kita tembak Maksudnya kan Yaudah Sneaky sneaky Begini Begini lagi Udah gitu aja Misinya beneran ngulang-ulang aja Menurut lo sih tapi gak tau 2 apa 3 ya Lupa 2 apa 3 Kayaknya temen-temen ngerti sih maksud gue sih 2 apa 3 Kayaknya harusnya 2 Harusnya 2 Kalau gue gak bisa komentar banyak Karena memang gue gak pernah main game mafia manapun Gue baru tau mafia itu ya setelah John Claire 2 Dan ada temen gue yang main mafia ini Gue kira awalnya mafia adalah hitman Tapi ternyata game yang berbeda Jadi gue gak pernah bisa main jadi gue gak bisa komentar banyak ya Lanjut dari Nuts Game bagus tapi nanggung menurut gue adalah story of season Pioneer of Olive Town Sebenernya gameplaynya asik Has story of season atau Harvest Moon Grafiknya bagus Gusomensasi jenis-jenis skandaranya juga Dan menemunnya juga cot Dan cookingnya juga bagus katanya Tapi kerasa kurang dan bahkan hampa Karena alasannya mapnya terlalu sempit Dan ada cuman ada farm sama taunya doang Yang gitu-gitu aja Seandainya bisa explore ke hutan, gunung dan lain-lain pasti lebih bagus Penduduk kota sedikit dan pilihan karakter yang bisa dinikahi juga sedikit Real story of season sebelumnya gue tahan sampe main ratusan jam Sayangnya banget bukanya upgrade dengan versi yang lebih luas Malah nge-refect si wonderful life yang malah dari si gameplay Bagus di downgrade dari versi 2 nya Memang berak sih yang itu Tapi period of olive town ya Gue saking rupanya juga dengan game ini tuh Iya sih gak tidak se-explorable itu sih buat game ini ya Iya karena Dan keliatan banget di farm nya doang Dan setelah dari farm tuh ya town nya tuh cuma Kotaan udah Ya paling ada 3 apa 4 daerah lah yang bisa lu kunjungi lah jamahi gitu lah Iya terus Ya akhirnya gue juga pas liat armor main tuh Nantinya akan ada hal yang bisa di explore Yes Karena seinget gue ini seinget gue banget ya Correct me aja Di intro tuh dikasih Vespa Intro itu pake Vespa Iya ya Seinget gue malah milih warna Vespa Oke 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 Iya ya Di pikiran gue wah ini explorable sekali Pake Vespa gitu kan Tapi ternyata dari siapa tadi Nuts ini katanya tidak explore Berarti kan ternyata memang hanya di town Dan hanya di farm doang Karena eksplorasinya Oke gue mengerti tanggungnya gimana sih Dan juga dilihat dari karakter yang bisa dilakukan Cuma sedikit katanya Wah itu Itu udah red flag Red flag banget sih Maksudnya kan harusnya banyak pilihan Supaya kita makin bingung Iya itu seninya Iya memang itu seninya itu Supaya makin bingung Kalau cuma sedikit ya udah jelas Gue bakal sama siapa sama siapanya gitu loh Jadinya Ya itu sih ya buat Story of Season, Fear of Olive Town Gue juga sampe lupa cu Itu 2 issue cu Cuma Ya tidak mememorable lah pokoknya Untuk yang ini Apalagi yang wonderful life ya Ya tapi itu memorabalnya karena kering ya Karena jelek ya banget Karena jelek Oke thank you Jawabannya nas Sekarang kejawabannya kita dulu Itu dari gue ya sekarang Game yang buat gue nanggung ya Tapi bagus Itu adalah Personal 5 Royal Iya iya Karena gamenya Sangat-sangat bagus lah Untuk segi turn base Dan juga Dari segi cerita Di awal aja Dan juga dari karakter desain Dan lagu sih Lagu anjing Lagu semua Itu pecah semua Bahkan Arun lo belum mainin Personal 5 aja Udah tau lagunya aja Betul Iya udah tau lagunya Ya itu Nanggungnya memang dari endingnya doang Story sih engga ya Storynya engga Tapi di endingnya doang Endingnya itu Dan inget gue mainnya adalah Vanilla ya Meskipun gue main yang Royal Cuman gue dapet ending Vanilla nih Kebetulan Yang consider jadi bad ending Lah Karena ga lanjut ke Royal Jadi kalo dari yang Ending yang gue dapet Setelah di build up Yang kayak ketemu ini Ketemu ini Musuh ini musuh itu Wah pame 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 Masuk ke ruang penjara Kenapa nih anjing Kenapa di penjara Dah 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 Di ending tuh Wah Gitu Langsung disimpulkan Terh Oh tersimpulkan begini saja Gitu loh Gitu saja What the hell man Kejadian trauma Dan dendamnya juga Dengkinya si Joker di awal tuh bagus 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 Di akhirnya tuh kayak Lah 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 Gitu doang sih Itu aja gue sebelah itu Ngomong yang Royal juga ya Sebenernya kalo lu Berharap Nanti lu main Royal Endingnya akan bagus Ada perubahan cerita lah Ada perubahan cerita Ya perubahan cerita ada Cuman yang not really membuat itu Jadi lebih baik sih Oh not really ya Royal itu Membuat gameplaynya Jadi lebih baik Iya Tapi menolong cerita Not really sebenernya Ya maksudnya yang awalnya Cerita Apa vanilanya Aneh gitu kan Di Royal mungkin jadi oke Itu bisa Itu bisa Itu bisa Tapi tidak Semasif kayak misalkan Persona 3 nih Persona 3 Base gamenya Ceritanya udah oke Ya kan Ditambah The Answer Jadi lebih lengkap Menjawab Answer Persona 4 Base nya udah bagus banget ceritanya Tambah Golden Ditambah Dungeon Ditambah Cerita Itu tuh melengkapi Cerita Persona 4 nya Melengkapi ya Oh melengkapi Melengkapi dan mendukung Makanya lu bilang best of the best Best of the best Persona 5 Yang Royal Memang membuat gameplaynya Jadi lebih baik Grappling hook Terus Dungeonnya jadi lebih kecil Lebih Explorable dan segala macemnya Bagus Itunya bagus Spontrak-spontrak baru Jadi P5 Royal itu Ceritanya tuh Hanya menambah saja Bukan melengkapi story yang Originalnya Jadi sebenernya kayak Gak ada juga sebenernya gak apa-apa Berarti ada kemungkinan Setelah gua beresin Persona 3 reload Gua akan bertanya-tanya gitu Sama ending P5 Royal kali? Gak Kalau ke reload Gua akan bertanya-tanya nih Sama ending sebelum nanti Maksudnya Eggie seharusnya jelasin dong The Answer kan Jadi Ending Persona 3 reload nanti Ini gua Kenapa nih anjing Begitu-begitu Oh oke Ya betul Let's say kayak movie-nya Naruto deh Sok movie Naruto Yang terakhir doang yang connect kan Ya One Piece juga banyak banget kan One Piece juga Banyak banget Naruto kayak ada yang Tim Naruto nya itu Rockley Sakura sama Naruto Kan aneh banget itu kan Tapi kan tidak connect ke cerita utama gitu Yang kayak gitu Oh oke I see Ya itulah Gua juga suka Suka banget Suka banget mungkin ga ya Karena lagi main yang 3 nih 3 so far gua lagi Oke gila nih buat cerita sih sebetulnya ya Untuk yang 3 Yang 5 Royal bagus 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 aja Tapi again Kalau endingnya tidak di Cepet-cepet lah Secepet itu Kelarnya ya mungkin gua akan Wah Oke gitu loh setidaknya Disimpulkan secara cepet Dan jadinya gua Ih apa sih anjing gitu loh Jadinya Ya itulah Untuk game yang bagus Ape nanggung jawaban gua ya Jawaban selanjut dah Lanjut dari Dewa Indra Katanya game battle spirit connect battle Katanya sebagai pengerti CG Jelas ini bagus Ape nonton animenya Ditambah game digital Untuk BS udah lama ga delete Tapi kekurangannya nanggung ya Karena satu Kartunya sebenernya banyak Tapi agak nanggung aja Kalau cuma rebirth Dan mirip saga aja Padahal mau coba dari Kamen Rider di game mode Dan Ultraman Dua mau menini game Multi platform Tapi cuma ada Bahasa Jepang aja Katanya nanggungnya disitu Ya oke itu Nanggung parah sih Parah sih itu masih Udah multi platform Kok masih cuma bahasa Jepang Bahasa Jepang Itu udah parah banget Battlespirit gua ngikutin Game nya sempet Tapi ga memorable sih Walaupun gua suka Kart game ya Jadi sejujurnya Kita ga bisa komentar banyak Gak bisa komentar banyak Paling ya Kalau kita liat dari trailer lah ya Ya kita bisa ekspektasikan game-game Kartu lah Apalagi yang payah sempet Gua ga ga nyentuh Game kartu Yang mana ternyata ada anime nya juga ya Ternyata ya Ya ada Ya itulah ya Tapi Dewa Intra Kita ga bisa komentar banyak Mungkin buat temen-temen yang main juga Dan tau game ini bisa komentar juga lah Dan penggemar TCG Ya penggemar TCG Karena gua sih pribadi tidak pernah nyentuh yang ada di game apapun ya TCG-TCG nya Kayak Zed, Errol Gwen bagus Kayaknya lebih baik gua kelaringin misi utamanya aja Daripada main Gwen Ya gua sih menghargai developer ya Udah buat fitur gitu Ya gua mainin Lanjut Itu ada dari Nurgin Ini langsung menutup tanganin co Bagus Jawaban kamu bagus Saya setuju Ternurgin Itulah Sonic Raider Zero Graphite Setelah judul yang terlintas di pikiranku Karena ini game Sonic dengan game Junter Racing yang ga template dari Mario Kart atau CTR Yes bener Sonic atau hoverboard adalah gabungan elemen yang sempurna Bener Say it louder bro Yang menarik Nah di sequel kedua dari game spin-off ini Sebenernya banyak banget aspek yang ku sukain Dari grafis, musik, yang banger, kartu yang lebih banyak Gimmick keren, desain hoverboardnya Dan desain track yang unik Bener Sayangnya gameplaynya adalah aspek yang paling nangu dibandingkan di game pertamanya Bener Semua aspek gameplay dibuat sederhana sampai mengaruhi pace racing menjadi slow banget Coba aja semua mekanik dari game sebelumnya masih dipertahankan Mungkin gameplaynya bakal sama serunya dengan yang pertama Karena gameplay dengan komplitasi tinggi di game pertama seperti manajemen energy, overboard, boosting, ekristal di udara, mekanik mengejar lawan di depan, angin, dan lain-lain Menjadi daya tarik bahkan ada potensi muncullah competitive scene Bener Tetapi kompleksitas itu malah hilang di sequel berefek ke replayability Yang boring karena intinya maju lompat belok finish tanpa ada hal yang penting Atau kritis yang dipertimbangkan saat balapan berlangsung Ya semoga aja Sega Revive Spin-Off ini meskipun keliatannya mustahil Mustahil? Karena Sonic Riders itu adalah Sonic yang paling memorable banget di gua Beneran jatuh cinta banget Karena Sonic itu keren memakai hoverboard Ya iya 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 Dibilang bukan template kayak game-game CTR atau Mario Kart Iya ini original sekali gitu Gak ada tuh tuh kayak lempar bom weng gitu gak ada Oh Gak ada Chocobo Racing masih ada Mario Kart ada CTR ada Ini gak ada Beneran Pure lari berarti ya? Gak lari, hoverboard Oh hoverboard Jadi ada yang disini tuh yang dijualnya tuh ada drifting Gitu nya Terus sama Disini tuh Sonic itu punya speed Knuckle itu power Tails itu fly Jadi disini tuh ada jalan pintas-jalan pintas yang terbagi-bagi Yang bisa diakses oleh mereka masing-masing aja gitu ya? Iya Jadi banyak banget Jadi ada jalan pintas power yang harus nonjok-nonjok Ada speed yang ada boostnya banyak Gitu nya Ada fly yang bisa terbang Gitu ke jalan pintasnya Jadi itu dia Sebagus itu sebenarnya Sonic Riders tuh Gameplay racing-nya ya Di Zero Gravity Yang merupakan sequelnya Dan story-nya di Riders tuh bagus loh Ada story Ada story Di Riders itu Ditambahin hal-hal keren Kayak Zero Gravity ya Bayangkan terbang Melayang-layang Wah keren banget ini Tapi justru melayang-layangnya itu Yang bikin gameplaynya jadi aneh banget sih Oh iya Wah aneh Gua memainkan game pertama dan sequelnya Seperti main 2 game yang sangat-sangat berbeda sekali Oh masa? Makanya itu dia anehnya Oh Harapan gua wah gila hype-nya gua ketika Zero Gravity rilis itu Gila banget Ketika mainin Apa ini? Beda banget Karena gua kan Marshall Memory-nya udah Marshall Memory Sonic Riders nih Udah jago banget nih Udah jago Tapi ketika di Sonic Riders Graffiti Eh ya Sonic Riders Zero Gravity Gak kepake semua Tapi emang itu nanggungnya itu Senang gitu Tapi jujur Akan gua someday Akan gua coba reply lagi Apakah gua bisa memaafkan itu Itu aja kalo gua I see I see I see I see what you mean Oke Oke Tinggi jawabannya Nurgin ya Ya untuk terakhir Kita ke best answer Itu ada dari Dylan Marlen Menurut gua Gak mungkin Gak ada yang jawabin Gua salah Karena untuk kalian monster itu Pengu strategi matang Gak bisa asal spam button aja Terlebih untuk magic yang bisa friendly fire ini Harus di pikirin bener-bener Ini game potensial banget Untuk jadi one of the best FF Yes Bersanding sama FF7 dan FF10 Say it louder bro Satu hal yang gua benci sampai sekarang adalah Betapa potensinya ini game Disiasiakan dengan cerita yang gua rasa Super wasted Potensial ada beberapa event Atau karakter yang jadi gitu aja Padahal harusnya ceritanya bisa diinginkan Lebih dalam lagi Yang gua sebelnya lagi Tau lebih dalam ceritanya Kita disuruh nonton filmnya dulu Karena disitu baru dikasih tau tuh Hal-hal tersebut Seakan gamenya incomplete Intinya penokohan di game ini Kurang banget yang ngebuat gua sebel Sama game ini Karena nanggung pisan Satu hal untuk catatan lagi Vice actor inggrisnya menurut gua Kurang di game ini Terlepas semuanya boyband Tapi tetep keren-keren Oke Nah Ini gua setuju banget sama dia Karena FF16 Ya Segitu hack and slashnya Ya kan Bakwibuk Tapi Orang FF16 Bukan Gak ngebuat gua satisfy Untuk melawan monster Ketemu monster nih Males gua Ya Begitu pun FF7 Engga FF7 engga FF17 engga FF15 tuh Eh ada monster nih Awang Dan kalo dibilang spam kotak-kotak-kotak Engga juga Bahkan lu tuh kotak-taken juga bisa sebenernya Oh oke Otomatis ngerang Wak buk-wak buk-wak buk Kalo ngedote juga otaken aja Ngedote sendiri Ya iya 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 Tapi disini tuh Adalah Apa ya Sebuah penerapan sistem party yang lu mau Mungkin di FF16 Gua? Iya Yang mana Kenapa sih disini ga ganti party aja Oke Kesini kesini Nah di FF15 tuh bisa Walaupun ganti party nya baru setelah di update ya Tapi Si FF15 tuh at least Si party-party ini Gladiolus, Promto, Ignis tuh Dilibatkan dalam pertarungan Oh dilibatkan Oke Kita pun peduli Dengan mereka Bertiga Karena Mereka bisa mati Jadi kita harus nge-heal juga Harus mikirin si Noctis nya juga Harus teleport kemana-kemana Udah lagi sistem yang paling keren adalah teleport dulu nih Just Nangkering dulu di atas Yang jauh Nah Terus teleport ke depan Just Itu the best Satisfying moment nya FF15 tuh disitu Oke Satisfying nya disitu ya Iya Makanya gue bilang Arul pasti bakal suka Sama gameplaynya aja Nanggungnya adalah di Cerita Cerita itu Open world nya Gue bisa bilang salah satu game open world yang gue suka banget malah Tapi ya itu Si ceritanya itu bikin kayak Lah 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 Gitu loh Udah banyak banget hal-hal yang bagus tapi Ntar dulu nih belum kelar nih Belum kelar nih gitu loh Itu aja sih Greget Greget nya greget Dan saking belum kelarnya ini game Bahkan ada 2 DLC lagi yang harusnya rilis Dibatalin Itu aja Itu tolilnya tolilnya itu Nyebelin sih itu Nyebelin sih Udah tau gamenya belum kelar Butuh DLC DLC nya dibatalin Gagak ngerti Alasannya apa ya? Alasannya Gatau ya ini seingetnya gue aja sempet baca Ya mereka pengen move on aja ke seri selanjutnya Dan itu mungkin yang bikin si FF16 ini jadi kapok lah gitu Nggak ngeluarin banyak-banyak promosi Nggak ngeluarin banyak film Oh ya 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 Isi isi Ya gak ada film ya BTW Ada Promosi nya tuh kurang jujurnya 2016 tuh Tapi penjualannya oke Penjualannya oke Ya itu lah ya Oke selamat untuk Mas Gilan Ya betul Boleh diklaim kalo mau Stimulet Rp12.000 nya lumayanan Lumayanan Boleh DM ke Arul atau ke gue Atau ke Player2 boleh Social media semuanya di link deskripsi di bawah Ya Minta aja bang gue yang menang Dan screenshot juga gitu aja Betul Segitu aja untuk RPG kali ini Untuk RPG minggu depan Untuk selanjutnya mungkin agak kompleks pertanyaannya Yaitu adalah game yang paling menjijikan buat kalian Atau Atau Momen game Di game apa yang paling menjijikan buat kalian Menjijikan Ya Let's say kayak misalkan di game Resident Evil lah Ketika lagi apa apa segala macem Boleh lah Kita tayin aja Oh ya ya bisa bisa Momen-momennya kayak gitu Momen-momennya ya Itu aja untuk RPG kali ini Jangan lupa di like, subscribe dan subscribe ke teman-teman Sekiranya nama gue Siti Vlogout Guaruh Vlogout thank you guys